Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Yang belum subscribe channel saya Silahkan klik tombol subscribe nya Kemudian aktifkan loncengnya Agar saya semakin semangat lagi ngasih informasi TKI Ke teman-teman semuanya Buat teman-teman semuanya Yang kabarnya Taiwan itu krisis Dan lain-lain lah itu memang benar Cuman gak semua pabrik itu Bangkru teman-teman dan masih ada pabrik-pabrik Yang banyak lah ya Banyak pabrik-pabrik yang masih membutuhkan TKI Dari Indonesia seperti itu Hari ini kita bakal kasih informasi lagi Tentang job pabrik ya teman-teman Job pabrik ini ada 2 hari ini Yang masuk Jadi yang pertama itu ada job pabrik Seperpat mobil dan motor Ini daerah Sincu Ini butuh 3 tenaga kerja laki-laki Dengan persyaratannya usia dari 22 Sampai dengan 26 tahun Lulusannya SMA sederaja Jadi di bawah SMA gak bisa masuk Di pabrik ini Tinggi badan minimal 168 cm Bukan X Taiwan Bukan X Korea Bukan X Jepang Dan juga bukan X ABK Jadi memang yang benar-benar non Atau yang belum pernah ke luar negeri gitu ya Ada pengalaman pabrik Misal pabrik apa aja deh gitu ya Yang penting teman-teman ada pengalaman pabrik Jadi untuk deskripsi kerjanya teman-teman Ini ada penyemprotan, pengecetan, terus pengepakan sama gerinda Jadi harus ada pengalaman yang bersangkutan akan lebih bagus Maksudnya kalau misalkan teman-teman ada pengalaman di salah satu bidang yang saya sebutkan tadi Itu lebih bagus gitu ya Terus disini ada lemburan harus kerjasama dengan lemburan Misalkan suruh lembur ya harus lembur seperti itu Tidak dipotong uang asrama Sarapan, makan siang, makan malam, urus sendiri Jadi untuk makan dari sarapan, makan siang sampai makan malam ya makan sendiri Tidak digratisin sama PT seperti itu ya Semua bagian kerja dalam pabrik harus dipelajari Tidak boleh pilih kerjaan Mendengarkan perintah atasan dan peraturan kerja dari atasan Jadi dengerin perintah kerja dari atasan seperti itu ya teman-teman Jadi buat teman-teman gajab yang mau masuk ke pabrik ini Langsung aja yang sesuai kriteria Kemudian teman-teman mau ya Karena kan sudah ada deskripsinya apa aja pekerjaannya dan juga syaratnya Teman-teman bisa langsung hubungin admin di kolom deskripsi Ada di WA, ya di 0813 79 14511 Kemudian yang kedua ini ada pabrik desain dan manufaktur mesin listrik Dan elektronik daerah Taichung, Taiwan Taichung itu daerah tengah ya teman-teman Seperti itu yang ada piramidnya gitu Kalau teman-teman TKI semuanya nyebutnya seperti itu Jadi untuk persyaratannya Oh ya maaf ini untuk pabrik desain dan manufaktur mesin listrik Ini membutuhkan tiga tenaga kerja laki-laki ya Jadi laki-laki teman-teman Ini dari usia 20 sampai dengan 35 tahun Tinggi minimal 160 cm Pendidikan minimal SMA Fisiknya harus kuat Kemudian kalau bisa ada pengalaman CNC Jadi disini gak disebutin lemburnya berapa Kemudian potongan mes berapa Atau di gratis ini gak disebutin Cuman untuk deskripsi kerjanya ya Dia pasti di operator produksi Seperti itu ya teman-teman ya Baik terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya Kemudian yang sudah like, subscribe, komen Terima kasih banyak Mudah-mudahan teman-teman semuanya Dimurahkan resikinya Kemudian disehatkan badannya Kemudian disukseskan segala urusan Seperti itu ya Dimudahkan segala urusan Dan terima kasih buat teman-teman Selalu jaga kesehatan Kemudian selalu berbuat kebaikan Di dalam setiap tindakan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!